Banjir merendam sejumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, seperti halnya di Kecamatan Kapuas. Petugas dari BPBD Kabupaten Sanggau dibantu Polri dan TNI melakukan patroli banjir di sejumlah desa untuk mengecek dampak banjir kepada warga pada Senin kemarin. Meskipun banjir cukup tinggi, warga masih enggan mengungsi. Warga yang bermukim di bantaran sungai menjadi warga yang terdampak paling parah. Banjir diakibatkan meluapnya sungai Kapuas lantaran tidak mampu menampung debit air hujan yang terus mengguyur sepekan terakhir di Kabupaten Sanggau. Berkait dengan masalah bantuan, nanti kita kalau misalnya kondisi ini makin mengkhawatirkan, kita akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dalam rangka untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terdiri terpa banjir yang begitu dah dat, kita akan berkoordinasi langkah-langkah yang akan kita ambil untuk keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Warga diminta untuk tetap waspada, termasuk waspada dengan banjir kiriman dari perhuluan sungai. Warga diimbau untuk segera mengungsi apabila ketinggian air semakin naik. BPBD akan terus memonitor banjir dan terus berkoordinasi dengan pimpinan termasuk BPBD Provinsi terkait bantuan yang akan diberikan kepada warga. Dari Kabupaten Sanggau, Teodara Duspon TV memberi tekan.